Halo guys kembali lagi bersama saya Asmi Exopet Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tutorial merawat burung hantu babi Jadi disini saya ada burung hantu babi usianya masih brancher Bagaimana cara merawatnya yuk kita simak video ini Oke guys lanjut ke videonya Jadi ini dia burung hantu babinya usia brancher Nah bagi kalian yang masih bingung dengan istilah-istilah usia brancher, chick dan lain-lain Bisa simak video saya sebelumnya tentang istilah-istilah burung hantu Nah babi ini karena masih bayi jadi sebaiknya kita tempatkan di tempat yang sangat Nah untuk itu saya siapkan tempatnya Ini dia guys Ini dia Saya siapkan keranjang rio atau keranjang kucing ya Untuk apa? Untuk supaya dia aman dari misalkan kucing, anjing, atau ayam mungkin Karena dia posisinya masih bayi guys Jadi rentan terhadap serangan-serangan ya hewan peliharaan lainnya lah Seperti itu Atau kalau kalian merasa aman bisa gunakan kerbus aja lah Cukup dilubangi nanti disini-sini kerbusnya seperti itu Nah keranjang ini saya alasi koran Ini koran Kemudian lapisan selanjutnya saya beri serbuk kayu Serbuk kayu ini bisa kalian ganti alternatif lainnya dengan jerami Ataupun dengan kain Yang penting pastikan dia supaya hangat Nah kemudian tempatkan saja si burung hantu ini ke dalam tempat yang sudah kita sediakan Seperti ini guys Kalau pun kalian menggunakan kerdus Sebisa mungkin kerdus yang kalian gunakan itu tidak terlalu kecil Jadi cukup tinggi untuk semisal babinya berdiri Jadi dia kepalanya tidak sampai mengenai bagian atas dari kerdusnya ya guys Oke selanjutnya adalah pemberian pakannya guys Pemberian pakannya Disini saya sudah siapkan Daging emprit yang saya potong-potong Ini saya beri air sedikit Kemudian saya sudah siapkan minumnya Ini air Terus juga sedotan Nah nanti saya akan jelaskan Bagaimana tutorial pemberian makanannya guys ya Jadi emprit yang sudah kita potong-potong ini Kita langsung saja kasihkan ke babinya Bisa menggunakan pinset Ya pinset seperti ini Atau langsung menggunakan tangan guys ya Nah untuk pemberian makannya sendiri Kepala burung pipit Dan juga kakinya Kalau bisa jangan dikasihkan Karena ini posisi burung hantunya masih bayi Jadi pencernaannya masih rentan terhadap tulang-tulang yang keras Dan juga bulu-bulunya Dibersihkan ya guys atau dibuang Jadi dia hanya makan potongan dangdang kecil Seperti ini Langsung saja kita suapkan Ya si Bavi ini habitatnya biasanya di muara Di sungai Ataupun juga di kanaw guys ya Jadi makanan utamanya sebenarnya adalah ikan guys Ya ikan Tapi dia juga mau Dengan mamalia kecil seperti tikus Semster Ataupun nunggah-nunggah kecil Seperti burung pipit Atau puyuh Nah Untuk makanannya sendiri Saya sarankan Variatif ya guys Jadi misalkan Ikan Bezoknya mungkin burung pipit Bezoknya mungkin tikus Untuk Supaya nutrisinya Itu lebih lengkap Jadi karena Tidak monoton Jadi nutrisinya lebih lengkap Kemudian Untuk korsi makanannya sendiri Karena dia masih bayi Kalau saya pribadi sih Saya kasih Sebanyak mungkin Jadi supaya dia Nanti jadi burung yang besar Big size gitu Kemudian Kalau sudah mulai bisa terbang Nanti saya atur pola makanannya Pola makannya Supaya tidak Terlalu obesitas Tapi untuk Masa pertumbuhan seperti ini Kasih ada yang banyak Untuk makannya sendiri Saya kasih Sehari 2 kali Pagi Dan juga malam Jamnya bebas Kalau semisal malam itu Saya biasanya Kasihnya habis maghrib Jam setengah besi Pagi ya Usahakan 3 jam setengah besi pagi Supaya pas Setiap 12 jam Biar makan Atau kalian juga bisa Kasih 3 kali sehari Pagi, sore, dan malam Ya Nah Bagi ini sendiri Kalau kalian pelihara dari kecil Ini bisa Bondingnya bisa lebih bagus Jadi semenjak masih kecil seperti ini Kalian bisa latih Menggunakan Panggilan Nama atau Panggilan fluid Jadi setiap memberi makan Kalian panggil Kalau kalian mau Bonding sama nama Panggil namanya Terus Kalau mau bonding fluid Yuk fluid dulu Sebelum disuapin Seperti itu Misalkan Ini mau saya kasih bonding nama Bobby Bobby Jadi setiap Sebelum disuapin Panggil aja Bobby Nanti disuapin lagi Panggil lagi Bobby Jadi Nanti Selama-kelama Nanti akan hafal Dengan kode yang kita berikan Kayak itu Berupa panggilan nama Ataupun fluid Jadi kalau kalian ada fluid Tinggal dicuk aja Fluidnya setiap Sebelum disuapin Nah Untuk Porsi makannya sendiri Kasih sekenyangnya Tapi biasanya Dia itu penyang Sekitar Setiap makannya Tiga ekor puyuk Jadi pagi Tiga Malam Tiga Itu biasanya Dia udah senang Tapi Nanti seiring Berjalannya Waktu Makin besar Makin besar Dia juga Portnya Bisa Makin banyak Seperti itu Nah Untuk pemberian Minumnya Caranya Simple Baik Jadi ini Ada wadah air Dan ini Ada sedotan Atau Bipad Caranya Adalah Lubang Salah satu Sedotannya Kita Tahan Gini Jadi Dicelupin dulu Terus Lubangnya Kita Tahan Gini Nah Disini kan Ada air Yang ikut Ikut Kemudian Segetim Dan Lepas Lepas Dari Penahan Nanti Airnya Kan Akan Turun Kita Ulangi Ini Sakan Kemudian Kalau sudah Dibuka Mulutnya Tapi Dilepas Ya Dilepas Itu Cara Pemberian Minumnya Soalnya Kalau kita Kasih Wadah Minum Di Dalam Rumah Ini Di Dalam Sarang Ini Dia Nggak Akan Mau Minum Guys Karena Dia Belum Mengerti Jadi Paling Nanti Malah Tumpah Terus Kena Babinya Malah Kedinginan Dan Ngomong Soal Kedinginan Kalian Bisa Tambahkan Penghangat Untuk Babinya Ini Jika Cuaca Di Daerah Kalian Dirasa Dingin Misal Musim Hujan Atau Daerah Pegunungan Kalian Bisa Kasihkan Lampu Kuning 5 Watt Atau 10 Watt Bisa Dengan Cara Apa Pakai Lampu Belajar Itu Lebih Praktis Jadi Ini Keran Yang Buah Kita Tutup Terus Di Atas Sini Kasih Lampu Belajar Aja Terus Di Adukin Kebawah Kalau Saya Seperti Itu Atau Ya Nanti Dikasih Lampu 5 Watt Lampu 5 Watt Terus Lampu Masukkan Terdalam Kerbus Bungkus Lampu Lampu Kalau Kita Beli Lampu Lampu Kemudian Lampu 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 Kalau Disentuh Supaya Tidak Kepanasan Jadi Bapinya Cukup Mendapatkan Suka Suhu Panas Dari Antaran Lampu Bukan Dari Sentuhan Langsung Lampunya Karena Itu Panas Ya Jadi Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Ya keranjang rionya saya tempati lampu di atasnya supaya babinya hangat di dalam terus saya posisikan ke bawah seperti ini ini lampunya sekitar 5 Watt 10 Watt juga bisa guys jadi ini dinyalakan ketika cuaca dingin atau malam hari seperti itu tapi kalau siang eh enggak saya nyalakan sih karena cukup panas kalau di Jogja ketika siang hari Oke dan untuk babi ini sendiri biasanya pada usia tiga bulan dia udah mulai belajar terbang jadi tetap telur sampai usia tiga bulan dia udah mulai belajar terbang nah kenapa para penghobi burung hantu merekomendasikan burung yang masih bayi untuk dijadikan partner karena bondingnya itu lebih kuat bonding itu apa bonding itu semacam apa ya ikatan lah ya apa ya eh semacam ikatan antara awal dengan awalnya jadi antara manusia dengan burung hantunya karena burung hantu dan manusia itu adalah partner jadi burung hantu bukan peliharaan tapi partner ya seperti itu jadi kalian dari sejak kecil seperti ini bisa kalian bonding bonding nama sama atau fluid dengan cara yang tadi sudah saya jelasin setiap disuapin sebelum disuapin kalian panggil namanya atau kalian biopluidnya seperti itu Oke mungkin cukup sampai disini dulu tutorial tentang bagaimana cara merawat burung hantu balvi yang masih bayi apabila kalian ada kritik saran maupun di kolom komentar silahkan tulis di kolom komentar dibawah ya guys dan jangan lupa berikan like komen dan subscribe video-video saya karena selanjutnya saya akan membuat video-video lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat informatif dan menarik buat kalian semua sampai jumpa kembali di video-video saya yang lain dadah ừ ừ ừ